Oh, tadi bilang mama menjadi apa ya, kelihatan nih di belakang aja inspired by mama gitu kan. Bahkan pertama kali kamu ditemukan juga sama mama. Seberapa deket banget sih kamu sama mama? Wow, temen ngobrol sih, temen ngobrol, temen curhat, ya berbagi pendapat, itu sedekat itulah. Pokoknya tuh kayak apapun yang aku alamin, apapun yang aku rasain, ya aku ngomong sama mama. Bestinya ya, bestinya Nikita. Dan semua nih Sobat Medcom pada bilang, ah iri, pengen deket sama mama, pengen bebas cerita gimana ya caranya. Nah, ini boleh nih dikasih tips nih, ada kadakanlah barrier gitu ya, antara segan, atau takut, atau canggung gitu ngomong sama orang tua sendiri. Sementara kamu have a very beautiful relationship sama your mom. Gimana nih ceritain deh Nikita? Karena gini juga, mamaku ini single parent, dan ya aku selama ini, seluruh hidup aku tuh ya aku tinggal sama mama, dan ya kalau misalnya kita satu keluarga gitu, tapi gak ada komunikasi, gak deket ya, susah juga mau ke mana, kalau mau cerita, kalau mau ya kasih tau keluh kesahnya gimana itu kan ya cuma bisa sama keluarga gitu. Ya mungkin ada yang sama bestinya, atau sama orang yang menurut dia paling deket gitu, yang bisa dia percayain untuk jadi teman curah. Tapi kalau aku, ya mamaku yang paling ku percaya gitu. Jadi, gimana ya, lebih ke komunikasi sih menurutku. Kayak obrolin, apa yang mau diobrolin gitu. Gak perlu takut, gak perlu sungkan gitu. Karena sebenarnya, ya kalau dilihat ya, sebenarnya orang tua kita juga pengen tau apa yang kita rasain, apa yang kita alamin gitu. Jadi, ya just say it gitu. Just share it and say it. Ujung-ujungnya juga tetap sama keluarga gitu ya. Remember, blood is thicker than water. Medcom.id, a part of Media Group Network.